Dengan didampingi anggota DPRD Kabupaten Landak, DAPIL 2 fraksi PDI Perjuangan Kristian serta jajaran Kepala SKPD terkait dan PORKO PIMCAM Bupati Landak, Karolin, Rabu kemarin berkunjung ke Dusun Sidas Daya, Desa Keranji Mancal, Kecamatan, Sengah, Temila Dalam kunjungan kerjanya ini Bupati Landak melakukan peresmian pemasangan aliran listrik di Dusun Sidas Daya oleh PT PLN Persero serta memberikan bantuan al-sintan bagi para petani Desa Keranji Mancal dan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan secara online Pada sambutannya, Bupati Landak mengajak masyarakat untuk dapat merawat dan menjaga fasilitas yang sudah diberikan pemerintah serta tidak lupa dengan tanggung jawab untuk membayar tagihan listrik kepada PLN Inilah yang bisa kami bantu Tolong dipakai dengan baik Yang belum dapat, tolong dikasih pinjam Gantian dipakainya Jadi bagaimana caranya diatur baik-baik Bagaimana caranya? Supaya bisa dipakai sama-sama Dipakai sama-sama Alatnya bukan punya ketua Jangan hanya ketua kelompok yang memakai Semua boleh pakai Saratnya apa? Dijawah Dijawah Bupati Landak juga meminta masyarakat untuk terus meningkatkan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Landak Serta memanfaatkan lahan yang ada agar dapat dijadikan lahan-lahan pertanian Sehingga dapat menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Landak Bupati Landak memberikan alsintan berupa dua unit konseler Dua unit power tracer Satu unit hand traktor Selain itu untuk administrasi kependudukan Bupati Landak meminta kepala desa untuk memberikan pelayanan adminduk di kantor desa Selain dari pelayanan pembuatan KTP Dari Kabupaten Landak Deki memberi tekan Selamat menikmati